Assalamualaikum Ustadz Anda ingin bertanya Anda sedang jatuh cinta dengan seorang akhwat Akan tetapi Anda belum bisa menikahinya Karena beberapa faktor Akan tetapi Anda memilih untuk selalu menyebut namanya di doa Anda Tentunya setelah Anda berdoa untuk diri Anda dan orang tua Dengan harapan agar Allah mempertemukan kami sebagai pasangan yang halal di pelaminan Akan tetapi Ustadz Apakah dengan Anda selalu menyebutnya di dalam doa Anda Itu menjadi fitnah bagi Anda Karena jadi selalu mengingatnya Mengingat dirinya Ustadz Takut akan hal tersebut dapat mengganggu studi Anda Ustadz Mohon nasihatnya Ustadz bagi hamba yang sedang kasmaran ini Kita ini kalau kajian buat mahasiswa ya Buat anak-anak muda ini Memang babnya tidak jauh dari bab itu Tapi kita memaklumi Memaklumi Karena Masa muda ini masa ujian yang berat Sehingga nanti akan ada pertanyaan khusus tentang masa mudamu Kau gunakan untuk apa Berbeda anak muda yang taat Yang patuh kepada Allah Dan anak muda atau orang tua yang taat kepada Allah SWT Kalau orang tua sepul di soft pertama Wajarlah Dia sudah pensiun Sudah apa Sudah bau kuburan Mungkin seperti itu pikiran sebagian orang Memang orang semakin tua semakin sadar Tapi yang muda ini Kalau ternyata dia bisa menjaga kehormatan dirinya Menjaga ketaatan dia kepada Allah SWT di masa muda Dia menjadi orang yang spesial Salah satu yang mendapatkan naungan dari Allah SWT Pada hari tidak ada naungan Kecuali naungannya Apa yang harus dilakukan Antum? Kebanyakan jatuh cinta Yang terjadi itu Cinta monyet Untuk melihat Kadangkala kecintaan Antum itu hanya kepada wajah Bukan kepada akhlak dan priwa Wajahnya cantik Wajahnya cantik Kemudian akhlaknya baik Masya Allah Huflan Qur'annya banyak Ada Yang lebih Pinter daripada dia Lebih taat kepada Allah Cuma kulitnya agak gelap Antum tidak mau kan? Antum maunya sama dia Maka nasihat anak Kalau Antum belum Siap untuk menikah Agar Antum tidak Kepikiran dengan Perempuan tersebut Antum cukup berdoa Memohon kepada Allah Yang terbaik buat Antum Ya Allah Kalau perempuan itu baik buat Ana Kalau perempuan itu baik buat Ana Buat kehidupan Ana di dunia Buat urusan agama Ana Yang sekarang dan yang akan datang Takdirkan dia jadi milikku Ya Allah Tapi kalau enggak Paling kendi Selesai sudah Antum istikharah Minta sama Allah SWT yang terbaik Tapi kalau Antum terus menyebut nama dia Menyebut nama dia Terus-terusan ya Akhirnya Antum Kepikiran terus dengan dirinya Sehingga konsentrasi belajar Antum Buya Apalagi Kalau suatu saat Antum dengar Fulana mau nikah Dan bukan sama Antum Apa yang akan terjadi sama Antum? Mungkin Antum akan Suudhan sama Allah Padahal kita tahu semua doa dikabulkan Allah berjanji Artinya doa Antum Allah kabulkan Tapi Allah tidak kasih Antum perempuan itu Allah enggak kasih itu perempuan yang Antum pindah Tapi Allah kasih perempuan yang lebih baik daripada itu perempuan Tapi karena Antum punya nafsu Kadangkala dikasih yang lebih baik Antum tetap memandang itu wanita Bahkan dalam hati mengatakan Aku akan tunggu jandanya Soalnya Nunggu dia Nah Nggak Nggak jaman Jadi Kalau sekarang Antum Kasmaran Merasa Tidak boleh Menikah kecuali dengan diri dia Sejatinya ketika Antum menikah sama dia Akan datang masa Antum bosan sama dia Jadi jangan tertipu dengan pandangan mata Tapi berdo'alah minta yang terbaik kepada Allah Dan yang terakhir Ketauhilah Penyakit yang menyebabkan Kasmaran Yang menyebabkan jatuh cinta itu Adalah pandangan mata Kalau Antum nggak jaga pandangan mata Antum Ya akan seperti itu Akhwat itu kalau lewat ya Antum pura-pura nyapu depan STDI Masya Allah Kadangkala pura-pura membantu Satpam Ya anak jagain Pak Satpam silahkan pergi kemana Anak jagain Anak lihat sebagian mahasiswa seneng banget Di tempat Satpam Anak ngapain Wallahu'alam Mungkin ada Wallahu'alam Anak nggak seudhon Mungkin dia mau bantu STDI Bukan mau Tapi kadangkala orang itu akan melakukan Tindakan yang Yang seharusnya dia malu Tapi Tidak malu Kenapa? Karena jatuh cinta Hadha wa sallallahu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh